Intro Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Saya yakin kita hadir di rumah Tuhan ini Agar kita semua tanpa kecuali beroleh kebahagiaan Saya sangat berkeyakinan tidak ada seorang pun yang hadir di rumah Tuhan pada saat ini Datang ke rumah Tuhan dengan niat mengacau Atau supaya geram hatinya Tapi betul-betul agar hatinya damai Hidupnya berbahagia Hidupnya nyaman dan terang Semua kita memang pasti mendambakan hidup dan keluarga yang berbahagia Meskipun kalau kita jujur Pasti tidaklah semua keluarga itu berbahagia Ada keluarga yang mungkin bahkan berakhir dengan tragis Keluarga yang dilanda oleh berbagai kesedihan Bahkan bukan tidak mungkin Diambang perceraian Oleh karena itu firman Tuhan ini Menyapa kita agar semua rumah tangga kita awet Termasuk hidup berpacaran juga awet Sehingga kita tetap boleh berbahagia Keluarga yang berantakan sekalipun Kalau kita bawa kepingan-kepingan jiwa kita yang pecah di hadapan Tuhan Bukan tidak mungkin itu dipulihkan kembali Disatukan kembali Dirajut kembali oleh firman Tuhan Saudara-saudara kekasih Memang berbahagia ini harus kita kaji Arti yang jauh lebih mendalam Sebab jujur secara umum Orang memahami kebahagiaan itu Ialah dengan apa yang dia miliki Dengan apa yang melekat dalam dirinya sendiri Padahal sesungguhnya itu Kebahagiaan bukan sekedar diukur dengan apa yang ada pada kita Tetapi juga diukur dengan apa yang kita mau berikan bagi orang lain Terutama relasi kita yang mesra dengan akrab Bersama-sama dengan Tuhan Oleh karena itulah dalam perjanjian lama Berbahagia ini disebut dengan Baruh Diberkatilah Blessed In front of God Atau dalam bahasa Junani disebut dengan Makaryoi Atau Makaryos Hidup yang diberkati Hidup yang beruntung Hidup yang tentram Dan hidup Yang mujur Tetapi sekaligus juga hidup yang diberkati Tuhan Memberikan kebahagiaan Bagi orang lain Saudara-saudara yang kekasih Bagaimana kiatnya kita memerolehnya Yang pertama Kalau kita simak masmur Pasal 1 ayat 1 Kiat pertamanya ialah Ada Ada Tiga Jangan Dan satu Tetapi Bolehlah dulu sebentar kita buka masing-masing Alkitab kita Masmur Pasal 1 Ayat 1 Dan ayat 2 Berbahagialah Orang Yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Itu satu Yang kedua Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Lalu ketiga Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemu' Jadi ada tiga di situ Tiga Tidak berjalan Dengan menurut Nasihat orang fasik Tidak kedua Tidak berjalan di jalan orang berdosa Tidak yang ketiga Tidak duduk dalam kumpulan pencemu' Itu kebahagia Padahal ada juga orang yang berbahagia Kalau dia merasa Hidup dengan orang-orang seperti itu Sesungguhnya firman Tuhan mengatakan Bukan Bila kita Jauh dari mereka Dan tidak menyatu dengan mereka Apalagi mengikuti Jalan-jalan hidup mereka Sesungguhnya itulah Orang yang berbahagia Jadi bukan diukur dari What do you have? Tetapi diukur dari Bagaimana kita Menjaga jarak yang betul Yang alkitabiah Dengan orang-orang Yang tidak Sepadan dengan kehendak Tuhan Oleh karena itu bisa saja Kita belum punya yang banyak Kita belum Dehef Tetapi kalau kita memiliki Karakter yang terpuji Sikap yang dapat Diandalkan Tanpa ada calah Sesungguhnya kita adalah orang yang berbahagia Dan tetapi yang dimaksud dalam ayat 2 Yalah Yang kesukaannya yalah Firman Tuhan Dan yang merenungkannya Siang dan Malam Tentu Tentu pemasmur disini Bukan berarti Memahami siang dan malam itu Sebagai hari Kalau misalnya pagi sampai sore Masih siang Atau sesudah malam Sampai besok pagi Di malam Tapi siang dan malam disini Memiliki korelasi Dengan perjuangan kehidupan Apakah hidupmu Kurang diberkati Apakah pacarmu Tidak menerima cintamu Seolah-olah Gelaplah hidup ini Semua itu Yalah maksud Dari siang dan Malam Apakah jabatanmu Belum naik-naik Itu bagian dari malam Atau mungkin Keluargamu Lagi terancam oleh badai Oleh karena pengangguran Ayah tidak memperoleh upah Sebagaimana biasanya Bayangkan itu juga bagian malam Tapi dalam kondisi Seperti itu juga Dalam momentum Yang tepat bagi kita Untuk merenungkan Firman Tuhan itu Siang dan Malam Saudara-saudara yang kekasih Masmur 119 ini Merupakan satu Masmur terpanjang Dalam Alkitab Ayatnya 176 Sebetulnya kalau kita Simak Masmur 119 ini Sangat Indah Alfabet Dalam bahasa Ibrani Memiliki Alfabet 22 Yang dimulai dengan Alef Gimel Dalet Dan akhirnya Dengan Tau Itu Alfabetnya Mirip seperti kita Indonesia Alfabet kita A sampai Z Tapi Alfabetnya Orang Yahudi Dengan kitab Ibrani ini Dengan 22 Alfabet Masing-masing Setiap Alfabet itu Memiliki 8 ayat Maka Ayat yang kita Baca tadi Ialah Alfabet Yang pertama Semuanya 8 ayat Tidak ada Perbedaan Semuanya Penuh Dengan Ajakan Akar Firman Tuhan Agar Kita Beroleh Kebahagiaan Yang Sungguh-sungguh Di hadapan Tuhan Ini Mengibaratkan Melalui Banyak Tafsiran Setiap Orang Meskipun Hidupnya Sedang Di awal Alfabet Yang pertama Dia tetap Berbahagia Dekat Dengan Tuhan Atau Kalau Dia juga Sedang Duduk Di Alfabet Yang kedua Hingga Alfabet Yang 22 Kalau Dia Betul-betul Setia Kepada Tuhan Maka Dia akan Beroleh Kebahagiaan Yang Sejati Sebaliknya Tadi disebut Sebetulnya Orang Fasih Itu Sedang Berjalan Menuju Kematian Tapi Kalau tadi Kita baca Dalam Ayat 3 Masmur 1 Itu Ibarat Pohon Yang Ditanam Di Tepi Air Dia Tetap Akan Hidup Meskipun Dilanda Oleh Matahari Dan Panas Bahkan Yesus Saudaraku Dalam Yohanes 7 Ayat 38 Berfirman Barang Siapa Percaya Kepadaku Seperti Yang Dikatakan Oleh Kitab Suci Dari Dalam Hatinya Akan Mengalir Aliran Aliran Air Bapak Ibu Saudaraku Yang Kekasih Firman Ini Sungguh Sungguh Mengajak Kita Agar Menta Ati Taurat Tuhan Di Dalam Kehidupan Sehari Hari Tidak Ada Sesungguhnya Kebahagiaan Bagi Orang Fasih Kalaupun Ada Orang Yang Menganggap Dia Berbahagia Karena Banyak Uangnya Tetapi Oleh Karena Hasil Judi Dan Korupsi Sebetulnya Hidupnya Tetap Dikejar Kejar Oleh Bayangan Tidak Ada Kebahagiaan Karena Beroleh Pangkat Tetapi Dengan UPT Atau Dengan Suap Tetapi Mereka Yang Berbahagialah Yang Gemar Melakukan Taurat Dan Firman Tuhan Hidupnya Tidak Tercelah Tetapi Sepadan Dengan Firman Allah Itu Yang Pertama Yang Kedua Saudara Kekasih Kalau kita Coba Kaitkan Sejenak Dengan Budaya Kita Orang Batak Ada Tiga H Hamoraon Hagabion Hasang Hasang Seolah Kalau sudah Kaya Sudah Mora Sudah Gabi Punya Anak Punya Cucu Dan Lain-lain Lengkaplah Semuanya Lalu Bagaimana Kalau kita Ditunda Oleh Tuhan Beroleh Anak Misalnya Apakah Kita Tidak Beroleh Kebahagiaan Disitu Saya Bisa Melihat Banyak Orang Yang Memang Ditunda Keluarganya Anak Lahir Tetapi Mereka Memiliki Semangat Ayah Dan Ibu Untuk Memberi Perhatian Kepada Anak Yatim Atau Pantiasuhan Bahkan Menganggap Itu Semua Anak Yang Melekat Dengan Dirinya Atau Juga Ada Banyak Orang Yang Tidak Memiliki Anak Secara Biologis Tetapi Dia Mempersembahkan Hidupnya Kepada Orang-orang Pinggiran Orang-orang Marjinal Anak-anak Yang Ditinggal Oleh Ayah Dan Ibunya Yang Tidak Memiliki Cinta Kasih Dari Orang Tuanya Sesungguhnya Mereka Sangat Berbahagia Disitu Meskipun Secara Biologis Sekali lagi Mereka Tidak Memiliki Tetapi Dalam Konteks Imannya Dia Sungguh-sungguh Mencintai Memiliki Anak Yang Diberkati Oleh Tuhan Minggu Minggu Lalu Saya Berhutbah Pada Jam 10 Yang Meminta Kita Supaya Jangan Hanya Mendengarkan Firman Tuhan Tetapi Juga Melakukannya Sebab Orang Yang Mendengar Firman Tapi Tidak Melakukannya Sesungguhnya Ialah Orang Yang Sudah Mati Imannya Lalu Saya Mengajak Satu Contoh Minggu Lalu Setelah Mencoba Mengingat Dulu Salah Satu Rektor STT HKBP Dahulu Dokter Aasi Tumpul Dia Setelah Merayakan Ulang Tahun Pernikahannya Di Restoran Di gedung Atau Di hotel Pasti Minggu Depannya Juga Dia Merayakan Ulang Tahunnya Itu Bersama Para Nabi Di penjara Atau Anak Asuhan Siapakah Misalnya Di antara Kita Yang Diberkati Oleh Tuhan Apakah Ulang Tahun Ataukah Promosi Jabatan Lalu Kamu Ingin Berdoa Bersyukur Kepada Tuhan Setelah Bersyukur Misalnya Di gedung Di Restoran Di hotel Tidak Kurang Kita Berbahagia Kalau Kita Juga Berulang Tahun Merayakannya Beribadah Di Pantiasuhan Atau Di penjara Di tempat Tempat Marjinal Dan Yang Lain Lain Kita Kadang-kadang HKBP ini Baik Hari Natal Saja Setiap Panitia Memberikan Apa Namanya Itu Memberikan Hadiah Natal Kepada Pantiasuhan Pantiasuhan Semua Berlumba Tidak ada yang Salah Tapi mungkin Perlu dikaji Agar lebih tepat Sehingga Banyak Makanan Betul-betul Banjir Pada saat Natal Tapi Sejak Januari Sampai Desember Tidak ada Sehingga Banyak Juga Yang Makanan Itu Busuk Di Bulan Desember Karena Semuanya Betul-betul Secara Akumulatif Disitu Oleh karena Itu Berbahagialah Juga Kita Kalau Beribadah Bersama Merayakannya Bersama Memberikan Penjangan Sosial Kepada Anak-anak Itu Apakah Di Pasca Atau Di Jumat Agung Atau Di Pentecostal Atau Di Hari Reformasi Dan Lain-lain Saudaraku Yang Kekasih Kebahagiaan Itu Diperoleh Melalui Kesetiaan Kita Akan Peringatan Peringatan Tuhan Seperti Ayat 2 Dan Ayat 3 Kesetiaan Melakukan Peringatan Tuhan Itu Sebetulnya Adalah Pintu Masuk Bagi Kita Untuk Beroleh Kebahagia Oleh Karena Itu Bila Mana Kita Seolah-olah Mencari 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 Terus Tetapi Seolah-olah Kita Tidak Bahagia Ada Sesuatu Hal Yang Perlu Kita Koreksi Siapakah Yang Sudah Betul-betul Berbahagia Betul Kalau Sudah Beroleh Pangkat Dan Jabatan Atau Harta Kekayaan Dan Lain-lain Kalau Misalnya Dia Beroleh Semuanya Itu Tapi Sesamanya Atau Saudaranya Tidak Dekat Dengan Dia Seolah-olah Apa Yang Dia Miliki Itu Hancur Tidak Memiliki Arti Apa-apa Ibarat Seseorang Yang Mengejar Kupu-kupu Yang Sangat Indah Lalu Kita Pengen Menyentuh Kupu-kupu Itu Karena Saking Indahnya Tapi Setiap Saat Kita Dekati Dia Dia Terbang Kita Dekati Terbang Makin Cepat Kita Berlari Makin Cepat Dia Terbang Mungkin Kita Berjatuh Jatuhan Juga Untuk Menangkapnya Tapi Sebaliknya Kalau kita Duduk Berdiam Duduk Menenangkan Diri Saya Yakin Kubu-kubu Itu Yang malah Hinggap Di pundak Kita Jadi Tidak Harus Dengan Dicari Dengan Segala Upaya Yang Ada Tapi Betul-betul Dengan Hati Yang tantram Memohon Dengan Petunjuk Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Seperti Analogi Kupu-kupu Itulah Kebahagiaan Itu Akan Turun Kepada Kita Sendiri Saudara Aku Yang Kekasih Sebuah Peringatan Disini Berbahagia Agar Memegang Teguh Peringatan Peringatan Tuhan Sehingga Hidup Kita Sesuai Dengan Jalan Yang Ditunjukkannya Ini Mirip Seperti Filosofi Orang Batak Yang Berkata Tinalik Bulung Sihupi Pinar Saung Bulung Siala Unang Sumol Sol Dipudi Dada Sipas Singok Na Suada Ini Mungkin Sudah Anak Jakarta Juga Semua Yang Hadir Ini Tinalik Bulung Sihupi Pinar Saung Bulung Siala Unang Sumol Sol Dipudi Dada Sipai Ngok Na Suada Kalau nanti Dibahasa Indonesia Kan sebetulnya Susah Tapi Maksudnya Kira-kira Jangan Menyesal Belakangan Padahal Firman Tuhan Sudah Mengingatkan Sebab Memang Penyesalan Sekali Acap Terjadi Di Belakang Sesudah Kita Melakukan Baru Kita Menyesal Tapi Firman Tuhan Mengajak Sebelum Kita Menyesal Ayo Menyepadankan Hidup Berdasarkan Firman Tuhan Bukankah Juga Banyak Dalam Kehidupan Keseharian Kita Oleh Karena Mereka Tidak Meminta Petunjuk Lebih Dahulu Sepadan Dengan Firman Tuhan Atau Lewat Doanya Lalu Keputusannya Yang Dia Kira Dengan Pikirannya Sudah Sangat Baik Tapi Belakangan Dia Tahu Bahwa Tidak Sepadan Dengan Firman Tuhan Karena Itulah Sebelum Kamu Menikah Yang Bagi Berpacaran Usahakan Berdoa Ya Tuhan Inilah Memang Pacar Yang Tuhan Berikan Kepada Kau Tidak Atau Jangan Jangan Hanya Keinginanmu Yang Melihat Alisnya Sangat Menarik Lalu Kau Putuskan Bahwa Itulah Calon Dari Suamimu Besok Gugur Alisnya Padahal Kamu Sudah Menikah Bagaimana Sebelum Memutuskan Sesuatu Tuhan Meminta Kita Meminta Petunjuknya Kita Berdoa Lebih dahulu Agar Apa yang Tuhan Berikan Itu Sepadan Dengan Kehendak Tuhan Saudara Aku yang Kekasih Memang Tidak Ada Orang Yang Sempurna Melakukan Hukum Taurat Tapi Kita Disuguhi Oleh Firman Tuhan Bahwa Tuhan Itu Adalah Pengasih Penyayang Panjang Sabar Penuh Dengan Kasih Setia Tidak Dibalaskannya Kepada Kita Setimpal Dengan Kesalahan Dan Dosa Kita Tetapi Tuhan Memberkati Kita Agar Kita Juga Memeroleh Kekuatan Melakukan Firman Tuhan Nah Saudara Aku yang Kekasih Coba Simak Liturgi Kita Mungkin Memang Tidak Semua Kita Yang Hadir Disini HKBP Tapi Kalau Kita Menyimak Hukum Taurat Yang Dibacakan Dalam Agenda Itu Mendahului Epistil Yang Kita Baca 1 Korintus 3 Tadi Bagi Gereja Lain Inilah Yang Disebutkan Dengan Penuntun Hidup Baru Hukum Taurat Itu Mendahului Hidup Yang Baru Siapa Orang Yang Hidup Dalam Hukum Taurat Yang Sungguh Dengan Firman Sesungguhnya Tuhan Sendiri Akan Memberikan Kembali Penuntun Hidup Baru Kedalam Kehidupan Salah Satu Bakteri Atau Virus Virus Ketidak Bahagiaan Dalam Hidup Kita Boleh Tadi Simak Dalam 1 Korintus Pasal 3 Apakah Bakterinya Tadi Citu Saudara Yang Kekasih Ialah Pangiburuan Dalam Bahasa Bata Atau Iri Hati Yang Acap Membawa Kita Kepada Pertengkaran Bahasa Bata Itu Late Gitu Juga Cuma Lebih Keren Orang Amerika Dan Inggris Menerjemahkan Itu Menjadi Late Tapi Sebetulnya Bahasa Bata Juga Mereka Bilali Dulu Cuma Mereka Mengatakan Late Kita Mengatakan Late Artinya Terlambat Kita Pengen Orang Lain Terlambat Hanya Kita Yang Maju Itu Late Itu Late Dan Itu Menjadi Salah Satu Pemicu Pertengkaran Di Tengah Tengah Hidup Kita Kenapa Itu Bisa Terjadi Satu Korintus Tadi Oleh Karena Paulus Mendirikan Jemaat Korintus Lalu Kemudian Ada Apostel Apolos Kemudian Datang Ke Jemaat Korintus Lalu Mereka Seolah-olah Bersaing Satu Sama Lain Lalu Lama-lama Mereka Mengkristal Menjadi Ada Grup Paulus Ada Grup Dari Apolos Bahkan Dalam Satu Korintus Juga Ada Grup Kristus Tapi Grup-grup Itu Mengidolakan Manusia Bukan Lagi Mengidolakan Tuhan Sehingga Terjahilah Pertengkaran Yang Luar Biasa Perpecahan Di Jemaat Korintus Oleh Karena Late Yang Tadi Sehingga Mereka Tidak Lagi Berbahagia Dalam Kehidupannya Bapak Ibu Saudara Yang Kekasih Perpecahan Seperti Ini Harus Kita Jauhi Dalam Hidup Kita Caranya Dengan Menjadikan Kristus Sebagai Sentral Segenap Kebahagiaan Kita Bukan Dengan Apa Yang Ada Pada Kita Tetapi Menjadikan Kristus Sebagai Pusat Segenap Gerak Hidup Kita Dalam Hidup Ini Artinya Kalaupun Pangkat Kita Promosi Kita Belum Naik Naik Tapi Kalau Kristus Tetap Menjadi Tuhan Yang Bertahta Dalam Hati Kita Tidak Jadinya Kita Di Promosi Jabatan Tidak Menghambat Kita Untuk Ber Bahagia Ketika Seorang Laki-laki Menawarkan Cintamu Kepada Perempuan Tetapi Ditolaknya Kalau Kristus Tetap Berada Dalam Hatimu Pasti Kau Juga Berbahagia Tapi Buat Apa Cinta Perempuan Menerimamu Tapi Mengajakmu Semakin Menjauh Dari Tuhan Sebaliknya Itu Juga Tidak Tidak Akan Membawa Kebahagiaan Dalam Kehidupan Oleh Sebab Itulah Yesus Dalam Matius Pasal 5 Ayat 3 Sampai 10 Menyampaikan Ungkapan Ungkapan Kebahagiaan Bukan Sekedar Apa Yang Kita Miliki Tetapi Bila Kita Hidup Tetap Di Dalam Firman Tuhan Kata Yesus Berbahagialah Orang Yang Miskin Di Hadapan Allah Apa Maksudnya Miskin Di Hadapan Allah Yakni Hati Yang Terus Haus Merindukan Firman Tuhan Dia Merasa Belum Kenyang Meskipun Sudah Banyak Mendengar Membaca Firman Allah Sebetulnya Orang-orang Yang Haus Seperti Itulah Orang Yang Ber Bahagia Sebaliknya Kalau kita Sudah Sampai Kepada Titik Klimaks Seolah-olah Kita Sudah Tidak Butuh Lagi Mendengarkan Firman Itulah Sebetulnya Ancaman Kebahagia Berbahagialah Orang Yang Berduka Cita Karena Mereka Akan Dihiburkan Berbahagialah Orang Yang Lemah Lembut Berbahagialah Mereka Yang Lapar Dan Haus Akan Kebenaran Berbahagialah Orang Yang Murah Hati Yang Suci Hatinya Berbahagialah Orang Yang Membawa Damai Bahkan Berbahagialah Orang Yang Dianyaya Tetapi Bukan Karena Mencuri Bukan Karena Korupsi Bukan Karena Merampok Tetapi Dianyaya Oleh Karena Kebenaran Jangan Pula Nanti Kita Mengatakan Kita Berbahagia Karena Kita Dianyaya Padahal Karena Kita Kedapatan Mencuri Karena Banyak Juga Orang Mengatakan Seperti Itu Seolah Dia Sudah Bagian Dari Berbahagia Ini Karena Hidupnya Menderita Tetapi Penderitaan Itu Bukan Karena Diperoleh Oleh Karena Kesetiaannya Kepada Tuhan Saudara Aku Yang Kekasih Apapun Yang Kamu Alami Sekarang Biarlah Tetap Engkau Tetap Setia Kepada Tuhan Sebab Pada Saat Kita Setia Kepada Tuhan Kesulitan Apapun Yang Kita Alami Sesungguhnya Disitulah Letak Kebahagiaan Kita Bukan Kebahagiaan Seperti Kita Berdiri Di Tepi Pantai Kita Melihat Dari Jauh Ombak Yang Berkejaran Kejaran Itu Memutih Alangkah Bahagianya Tetapi Setiba Ombak Gelombang Tadi Tiba Di Pinggir Pantai Banyak Hal-hal Yang Kotor Yang Kita Lihat Disitu Kebahagiaan 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 Semu Seperti Itu Ibarat Uap Atau Ibarat Es Yang Mengkristal Pada Awalnya Tapi Lama-lama Dia akan Mencair Sebalik Sebaliknya Semua 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 Karena Tuhan Ada Di Hati Kita Masing-masing Selamat Berbahagia Tuhan Yesus Memberkatimu Amin Amin